Diko moncer di survei cagup jateng, pengamat, muda, dan kerja nyata. Nama Diko kerap masuk lima besar di sejumlah survei sebagai kandidat yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi Pilbub di Jawa Tengah. Pilpres tahun 2024 juga menjadi trigger bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Contohnya Diko Ganinduto, anak muda yang memiliki kapasitas bahkan bisa mengikuti jejak emil dardat sebagai bencimat jika anak muda bisa memimpin suatu daerah dengan aksi dan kerja yang nyata. Drata Kamilo selaku ketua ALPP ME dalam survei Aksara menyatakan bahwa Diko yang saat ini menjabat sebagai bupati kendal dimilai sebagai sosok muda yang berkompeten. Sebagai pemimpin muda, kader partai Golkar tersebut pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu tokoh muda berpengaruh versi Fortune Indonesia. Nah ini dia beberapa keberhasilan Diko dalam memimpin kendal.